Di depan saya ini adalah Vario 160 yang versi ABS Aduh sudah lama banget aku nunggu motor ini untuk di review Desainnya jauh banget lebih keren ini daripada Vario sebelumnya Berapa sih harganya dan apa saja kelebihannya sih Siapa terus ya videonya di jejak motor Terima kasih telah menonton! 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 warna apa ini ya titanium apa ya gitu ya brown titanium gitu ya warnanya jadi agak brown tapi agak gelap ada mengkilap sedikit gitu loh jadi apa namanya ini velgnya seperti ini dan untuk ukuran ban depan ukuran bannya 100 per 80 dengan ring 14 dengan ban sudah 2 plus ya mas bro ya nah untuk remnya eh oke remnya yang depan ini sudah ABS cakram hidrolik dengan satu piston ya mas bro ya ini dia dengan merek nissin ya mas bro jadi ini sudah ABS ini ada logo ABS disini oke nah sekarang kita kalau sudah dari depan kemana ya tapi tunggu dulu kita lihat tampilan ini depan seperti apa kalau kita putri ya mas bro ya ini dia seperti ini gimana kira-kira menurut sampian suka gak dengan tampilan vario terbaru ini oke kita beralih ke speedometer jadi speedometernya ini sudah full digital ini karena belum dipasang lagi jadi belum bisa nyala di tengah sini ada logo Honda ini untuk pengaturan select dan ini set oke dan untuk panel sebelah kiri seperti biasa ada lampu ada klakson ada lampu sen dan untuk sebelah kanan ini ada idling stop sistem disini idling stop terus disini ada tombol starter sorry agak gelap dan dibawah ini untuk kuncinya sudah dengan keyless ya mas bro ya ini dengan remote dan disampingnya ini ada untuk buka seat buka apa ini jog ya terus ini lumayan dalam tapi agak sempit bisa mau taruh minuman yang botolnya agak kecil ya mas bro ya tapi ini dalam ini dan bisa menaruh seperti sapu tangan kaos tangan gitu kan dan untuk sebelah kanan sini ada power charger nah bukannya unik ya jadi bukannya enggak keluar sini tapi ini ada sepacem kayak ada engselnya ini dari sebelah sebelah ini kayak ada engselnya bukannya seperti ini keren dalam sini ada power charger ya bisa ngecas hp nanti hpnya ditaruh ke sana oh dalam mas bro ini dalam banget oke kita tutup lagi nah terus dan di bawah sini ada untuk gantungan belanjaan ya dan vario ini masih mempertahankan dengan deck rata ini salah satu kelebihannya kenapa enggak enggak pakai yang deck seperti ini seperti NMAX atau seperti PCX ya karena vario ini ditunjukkan untuk pemakaian sehari-hari mas bro jadi ini sangat fungsional bisa untuk bawa barang belanjaan bawa galon atau apa masih bisa masih bisa jadi Honda mempertahankan mempertahankan deck ratanya karena ini sangat berfungsi untuk keseharian mas bro oke sekarang kita ke jobnya jobnya masih hampir sama ini empuk lumayan tebal jobnya lumayan tebal dan kita buka seperti apa dalamnya dan ini untuk buka bensin disini bensinnya sendiri kapasitas vario 160 ini 5,5 liter mas bro bagasinya luas banget ini helm masuk ya helm in ya kapasitas bagasi sendiri 18 liter mas bro jadi mantep sudah barang-barang masuk semua pokoknya oke kita tutup dulu ya nah dan untuk handle belakang ini ada sedikit perubahan modelnya kalau dulu agak lurus kesini tapi kalau yang sekarang ini yang belakang ini agak mengkotak jadi gak langsung kesini kalau yang lama ini kan langsung kesini kan kalau ini agak putus disini terus desainnya memang seperti ini patah disini ya kan terus kita lanjut ke bagian sampingnya ini ada tulisan vario 160 disini ini varionya timbul ya mas bro emblemnya emblem vario timbul dan minim sekali strippingnya jadi ini polosan jadi ini polosan dan ada emblem timbulnya disini hanya stripping ini coklat disini coklat sama ini abu-abu oke dan ini ada radiator disini dengan covernya sepertinya beda ini covernya lebih bagus bentuknya penutup covernya di covernya nah oke dan ini untuk kenalpotnya sporty ya kenalpotnya kayak kenalpot motor laki-laki dan untuk remnya sendiri dia sudah menggunakan cakram untuk yang versi ABS ini sudah cakram ya mas bro yang untuk yang versi CVS sepertinya yang belakang masih menggunakan tromol oke dan untuk ukuran ban belakang sendiri yaitu 120 per 17 eh per 70 sorry 120 per 70 dengan ring 14 ban nya sudah tuples ya mantap oke dan kita lanjutkan ke lampu belakang nah lampunya belakang ini sudah berubah total dari dari versi versi yang lama lampu belakangnya ini agak lebih besar ya mas bro lebih besar yang desainnya lebih sporty seperti ini ini lampu belakang sudah full LED oke dan ini ada belakang ini ini ada bawahnya ini ada untuk penahan cipratan angin penahan cipratan air ya biar enggak naik kalau pas hujan enggak nangi baju terus ini lampu sennya sudah LED ini untuk tempat plat nomor oke dan atasnya sini ada lampu untuk plat nomor nya ya mas bro ya oke jadi untuk tampilan belakangnya seperti ini oke sampai bisa lihat lebih sporty abis ya daripada vario yang generasi sebelumnya oke agak gelap ya kalau sebelah kiri oke dari sekarang kita pindah ke sisi mesin mas bro ya ini sudah dilengkapi teknologi ESP Plus ya mas bro ya mesinnya sendiri dengan 160 cc ESP Plus ya dengan 4 langkah dan 4 valve dengan tenaga 15,4 PS di 8500 RPM dan torsi 13,8 Nm di 7000 RPM mas bro ya mantep ini kayaknya torsinya lumayan gede ya jadi untuk tarian awalnya lebih nampol gitu kan oke sekarang kita kelilingi motor ini oh ya satu lagi kelebihannya yaitu dengan vario 160 ini sudah memakai rangka S-Shaft ya mas bro jadi untuk handling dan akselerasi lebih ringan untuk nikung-nikungnya nyalip-nyalipnya jadi lebih enak aja gitu loh buat akselerasi atau buat belak-belak atau buat slap-slip mas bro karena rangka S-Shaft ini di apa diklaim lebih ringan dan lebih kuat mas bro oke apalagi yang belum ya harga oh ya untuk versi ABS vario 160 ini dibanderol dengan 28.585.000 rupiah untuk OTR Yogyakarta jadi bagi sampeyan yang berminat dengan vario 160 ini bisa langsung aja melibir ke dealer Astra Motor Yogyakarta yang di daerah Jombor atau dealer Honda terdekat ya mas bro sepertinya reviewnya sekian dulu ya mas bro nanti maaf kalau misalnya ada yang kurang atau yang review yang kurang yang belum tersampaikan nanti bisa tanya di kolom komentar ya mas bro terima kasih ya sudah menonton video kami di Jejak Motor pokoknya jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru lainnya oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu asma